Halo semuanya dan kembali lagi di angkasa anime dan berikut adalah seluruh alur cerita dari anime kumodesuga nanika jadi seperti biasa buat kalian yang udah nonton 4 video saya yang sebelumnya kalian bisa skip aja video kali ini karena ya pada intinya video ini adalah gabungan dari keempat video itu oke kita langsung masuk ke alur ceritanya jadi suatu hari di sebuah sekolah ada satu kelas yang tiba-tiba dikirimkan ke dunia lain dan salah satu siswa itu berenkansi menjadi seekor laba-laba dan karena laba-laba itu tidak punya nama jadi kita sebut saja dia Kumoko disana Kumoko melihat kalau saudara laba-labanya yang lain memakan satu sama lain dan ternyata ibu laba-laba itu juga memakan anak-anaknya karena itu Kumoko memutuskan untuk kabur dari tempat itu dan disana Kumoko juga mendengar suara dari sistem dan dengan itu Kumoko menggunakan skill poinnya untuk membeli skill penilaian tapi karena masih level 1 skill penilaian itu tidak terlalu berguna lalu saat sedang berjalan Kumoko berhasil menemukan jejak manusia dan setelah diikuti ternyata dia menemukan seekor laba-laba yang sudah terbunuh dari situ Kumoko berfikir kalau dia bertemu dengan manusia maka dia juga pasti akan dibunuh dan setelah itu Kumoko lalu membuat sebuah rumah dengan menggunakan benang laba-laba miliknya tapi setelah selesai membuat rumah Kumoko lalu merasa lemas karena belum makan karena itu dia terpaksa memakan mayat laba-laba yang ada disitu tapi setelah itu Kumoko lalu mendapatkan gelar sebagai pelahap kerabat dan dia bahkan juga mendapatkan skill tabu dan juga sihir sesat disana Kumoko mencoba menggunakan sihir sesat itu tapi ternyata tidak terjadi apa-apa lalu tak lama setelah itu jebakan yang Kumoko pasang berhasil menangkap seekor katak dan disana katak itu berhasil menyemburkan rasunya kepada Kumoko dan membuatnya terluka tapi setelah itu Kumoko berhasil mengalahkan katak itu dengan cara menggigitnya disisi lain siswa yang lain juga berenkenasi ke dunia ini menjadi berbagai macam orang ada yang menjadi pangeran seperti Yamada Shusuke ada juga yang sebelumnya laki-laki dan berenkenasi menjadi perempuan seperti Oshima Kanata dan bahkan ada yang berenkenasi menjadi seekor naga seperti Shinohara Mirei dan guru mereka yaitu Okachan berenkenasi menjadi seorang elf disana mereka juga bertemu dengan siswa yang lain yaitu Natsume dan juga Hasebe lalu kembali ke sisi Kumoko disana dia berhasil membunuh satu ekor katak lagi dan dengan itu dia berhasil naik ke level 2 dari kenaikan level itu beberapa skill Kumoko juga menjadi naik level dan bahkan luka di tubuh Kumoko juga telah pulih sepenuhnya lalu tak lama setelah itu perangkap jaring yang Kumoko pasang berhasil menjebak seorang manusia disana manusia itu berhasil melarikan diri dengan cara membakar rumah Kumoko tapi disana manusia itu meninggalkan sebuah telur dan dari situ Kumoko lalu merenovasi rumahnya dan karena merasa lapar Kumoko lalu berniat memakan telur yang ditinggalkan oleh manusia itu tapi ternyata telur itu sangat keras dan tidak bisa dipecahkan oleh Kumoko disana skill penilai Kumoko juga naik ke level 2 dan dengan menggunakan penilaian diketahui kalau ternyata telur itu adalah telur naga bumi lalu tak lama setelah itu lagi-lagi datang beberapa manusia dan disana mereka membakar rumah Kumoko karena itu Kumoko lalu memutuskan untuk kabur dari tempat itu dari situ Kumoko lalu berburu beberapa monster dan menaikkan levelnya lalu suatu hari Kumoko bertemu dengan seekor ular raksasa dan dengan menggunakan benang dan juga kecepatan Kumoko dia berhasil mengimbangi pergerakan dari ular itu sampai pada akhirnya Kumoko berhasil mengalahkan ular itu dengan gigitan beracunnya dengan itu Kumoko berhasil naik ke level 10 dan dengan itu juga saat ini Kumoko bisa berevolusi dan disana Kumoko memilih untuk berevolusi menjadi small directed dan setelah memilih itu tiba-tiba tubuh Kumoko langsung tertidur dan setelah terbangun Kumoko sudah berhasil berevolusi tapi level Kumoko kembali ke level 1 dan stamina nya juga terkuras habis karena itu Kumoko lalu memakan ular hasil buruannya yang kemarin setelah itu Kumoko juga membeli skill kendali benang dan juga skill deteksi dengan menggunakan skill point miliknya tapi setelah dicoba ternyata skill deteksi bisa membuat kepala Kumoko sangat sakit dan disisi lain skill kendali benang bisa bekerja dengan baik tapi tak lama setelah itu Kumoko lalu dikejar oleh beberapa manusia lagi untungnya Kumoko berhasil memanfaatkan beberapa monster disana untuk menghalangi para manusia itu disisi lain Shun dan yang lainnya mendapatkan pelajaran praktek sihir disana mereka berlatih menembakkan bola air tapi disana Natsume justru memamerkan kemampuannya dengan menembakkan sihir api karena itu guru mereka lalu memarahi Natsume lalu tak lama setelah itu muncul seekor naga bumi yang menyerang mereka disana guru mereka berusaha untuk menahan serangan itu tapi sayangnya itu justru membuat guru mereka terbunuh disana Natsume berusaha menyerang naga itu dengan menggunakan sihir api miliknya tapi semua serangannya tidak berdampak apapun terhadap naga itu disana Shun dan yang lainnya lalu bekerjasama untuk melawan naga itu tapi disana Natsume masih saja berusaha menyerang naga itu yang justru membuat teman-teman mereka berada dalam bahaya karena itu Shun lalu menyingkirkan Natsume dengan menggunakan sihirnya dan setelah itu Oshima atau Fei berhasil menggigit naga itu dan setelah itu Shun berhasil membunuh naga bumi itu tapi disisi lain Fei lalu mendapatkan gelar pemangsa kerabat yang artinya naga bumi itu adalah orang tua dari Fei disisi lain Kumoko lalu bertemu dengan naga bumi Alba yang merupakan monster yang sangat kuat untungnya Kumoko dengan menggunakan skillnya berhasil bersembunyi dari naga itu setelah itu Kumoko lalu berburu beberapa monster dan dengan itu dia mendapatkan gelar master racun dengan itu Kumoko juga mendapatkan skill sintasis racun dan juga sihir racun rupanya dengan sintasis racun Kumoko bisa menggunakan MP untuk menciptakan racun dan setelah itu Kumoko juga berhasil membunuh seekor monyet tapi sebelum meninggal monyet itu mengeluarkan teriakan yang sangat nyaring dan teriakan itu membuat gerombolan monyet lain mendatangi Kumoko dan menyerangnya disana Kumoko menggunakan sintasis racunnya untuk membunuh para monyet disana tapi sayangnya Kumoko kehabisan MP dan salah satu monyet juga berhasil mematahkan kaki Kumoko untungnya Kumoko berhasil membunuh monyet itu dan menaikkan levelnya dan setelah itu Kumoko lalu membuat bebatuan disana menjatuhi para monyet itu tapi disana juga ada tiga monyet tingkat lanjut dan disana Kumoko berhasil mengalahkan dua diantaranya dengan menggunakan sintasis racun tapi monyet ketiga berhasil memakan sebagian tubuh Kumoko untungnya Kumoko berhasil membunuh monyet itu dan menaikkan levelnya lalu setelah membunuh para monyet yang tersisa Kumoko berhasil naik level ke level 10 dan dengan itu Kumoko bisa berevolusi lagi dan setelah itu Kumoko lalu menaiki tangga menuju lantai tengah dari labirin Elro tapi lantai itu dipenuhi dengan magma yang membuat benang milik Kumoko menjadi terbakar karena itu Kumoko lalu kembali lagi ke lantai bawah dan disana Kumoko memilih small potion taraktet sebagai evolusinya lalu setelah berevolusi Kumoko juga membeli skill keangkuhan dengan menggunakan skill point miliknya dan efek dari skill keangkuhan itu membuat level skill tabu naik menjadi level 4 tapi hal baiknya adalah Kumoko mendapatkan beberapa skill baru dan statistik Kumoko juga meningkat cukup banyak disisi lain setelah mengalahkan nagebumi fai juga berhasil berevolusi dan disekolah shun juga menjadi pusat perhatian dari siswa yang lain tapi disisi lain natsume justru menjadi semakin iri kepada shun lalu dalam masa itu hcb datang menemui shun disana shun diminta untuk memberitahu hcb kalau dia menemui seseorang yang mempunyai skill tabu karena menurut hcb tidak ada yang boleh memiliki skill yang sudah dianggap dewi sebagai skill tabu karena itu mereka harus membunuh orang yang mempunyai skill itu lalu kembali ke sisi Kumoko disana dia bertemu dengan naga tanah kakna karena itu Kumoko lalu kabur ke lantai tengah lagi disana Kumoko lalu bertarung dengan seekor kuda laut dan Kumoko berhasil membuat kuda laut itu kehabisan MP karena itu kuda laut itu lalu keluar dari magma dan menyerang Kumoko dan dengan itu Kumoko berhasil mengalahkan kuda laut itu lalu disana Kumoko juga bertemu dengan dua ekor ikan lele dan dengan menggunakan sintasis racun Kumoko berhasil membunuh salah satu ikan lele tapi disana ikan lele yang lainnya lalu berhasil kabur dan setelah dimakan ternyata daging ikan lele itu terasa sangat enak disisi lain kakak shun yaitu pahlawan Julius dia pergi ke labirin Elero dan disana dia dan teman-temannya berhasil sampai ke tingkat menengah lalu kembali ke sisi Kumoko disana dia bertemu dengan seekor belut raksasa dan dengan menggunakan skill barunya yaitu meramal Kumoko bisa memprediksi serangan dari belut itu disana Kumoko juga menggunakan skill penambah energi untuk membuat benang miliknya tidak mudah terbakar dan dengan menggunakan sintasis racun miliknya Kumoko berhasil mengalahkan belut itu tapi belut itu berhasil bangkit lagi dengan menggunakan skill penukar kehidupan tapi untungnya pada akhirnya Kumoko berhasil mengalahkan belut itu dan dengan itu level Kumoko naik menjadi level 10 dari situ Kumoko lalu memilih untuk berevolusi menjadi Zoua'il dan setelah berevolusi Kumoko juga bisa menggunakan skill deteksi tanpa rasa sakit kepala dan dengan skill pikiran paralel Kumoko juga mendapatkan satu buah kesadaran lagi di dalam dirinya dan dengan itu maka saat sedang bertarung maka kesadaran Kumoko bisa menggerakkan tubuhnya sementara itu Kumoko bisa fokus untuk mengumpulkan informasi di sisi lain setelah sampai di lantai tengah Julius dan yang lainnya lalu bertemu dengan 3 greater taratek dan disana juga ada target buruan mereka yaitu nightmare vestige lalu disana mereka berhasil membunuh ketiga greater taratek itu lalu dengan menggunakan skill medan cahaya Julius berhasil membuat nightmare vestige itu terluka parah tapi anehnya nightmare vestige itu terlihat ketakutan akan sesuatu dan dengan memanfaatkan peluang itu Julius berhasil membunuh nightmare vestige itu dengan sinar cahaya suci dan setelah itu mereka lalu pergi keluar dari labirin itu jadi suatu hari Kumoko mendapatkan skill sang pengawet dan dengan itu maka sekarang Kumoko bisa membuka skill mata jahat disana skill mata jahat dibagi menjadi 8 jenis dan Kumoko berencana untuk mendapatkan semua skill itu itu karena saat ini Kumoko adalah seekor laba-laba yang artinya saat ini Kumoko mempunyai 8 mata tapi pertama-tama Kumoko memutuskan untuk membeli skill mata jahat terkutuk disana Kumoko juga menguji skill itu melawan seekor monster katak dan dengan menggunakan skill mata jahat terkutuk Kumoko bisa dengan mudah membunuh monster katak itu disisi lain Noka-chan mengatakan kepada Shun kalau sebaiknya dia tidak menaikkan skill miliknya secara berlebihan karena menurut Oka-chan skill itu sangat berbahaya lalu singkat cerita para murid pun dikumpulkan disana mereka akan dipisah menjadi beberapa kelompok dan pergi ke pegunungan tujuannya adalah untuk membiasakan diri di lingkungan yang penuh dengan monster liar disana ternyata Shun berada di kelompok yang sama dengan Hugo dimana akhir-akhir ini Hugo terlihat sangat kesal dengan Shun lalu singkat cerita mereka pun berangkat ke pegunungan itu dan sampailah mereka di tempat dimana mereka akan berkemah lalu setelah selesai membangun tenda para murid diizinkan untuk menjelajah wilayah sekitar tapi saat sedang sendirian Hugo malah menyerang Shun disana Hugo berniat untuk menyingkirkan Shun dan para murid yang lain dan dengan menggunakan skill miliknya Hugo berhasil membuat Shun terpojok tapi untungnya Oka-chan berhasil menghentikan Hugo disana Oka-chan bisa mengalahkan Hugo dengan mudah setelah itu Oka-chan juga menggunakan skill miliknya untuk menurunkan status milik Hugo dan bahkan menghapus semua skill milik Hugo lalu kembali ke sisi Kumoko disana dia berhasil menaikkan skill penilaian dan skill deteksi miliknya ke level 10 tapi Kumoko mengeluh karena dia tidak mendapatkan skill yang baru lalu tiba-tiba Kumoko mendengar suara dari sistem yang mengatakan kalau senior administrator D menerima permintaan dari Kumoko dan disana Kumoko mendapatkan skill baru yaitu Wisdom dari situlah Kumoko menyadari kalau selama ini ada sesuatu atau seseorang yang mengawasi dia tapi meskipun Kumoko sudah mengetahui hal itu dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa karena itu Kumoko memutuskan untuk bertindak seperti biasa lalu Kumoko juga mulai berlatih untuk menggunakan sihir disana skill pikiran paralel milik Kumoko juga berhasil naik level dan dengan itu sekarang Kumoko mempunyai satu kesadaran lagi yang mengurus masalah sihir lalu singkat cerita Kumoko bertemu dengan naga api level tinggi dan sepertinya naga itu baru saja selesai bertarung karena itu dia mempunyai luka yang cukup parah melihat itu Kumoko memutuskan untuk bertarung melawan naga api itu disana Kumoko bertarung dengan menggunakan seluruh kekuatannya tapi kekuatan dari naga api itu masih jauh lebih kuat dibandingkan Kumoko bahkan naga itu juga berhasil menghindari serangan bola racun milik Kumoko disana skill pikiran paralel milik Kumoko juga naik ke level 4 lalu Kumoko juga berhasil membuat ilusi dirinya dengan menggunakan skill halusinasi dan dengan itu Kumoko berhasil membuat naga itu terkena racun mematikan milik Kumoko disana Kumoko juga menggunakan skill abis level 1 miliknya yang bernama gerbang teraka tapi ternyata naga itu masih bisa bertahan dari semua serangan itu walaupun pada akhirnya Kumoko berhasil mengalahkan naga api itu dengan serangannya dan dengan itu Kumoko berhasil naik ke level 19 lalu Kumoko juga membeli skill mata jahat pemberat dan juga skill mata jahat pelumpuh dan dengan itu sekarang Kumoko sudah mempunyai 3 skill mata jahat lalu talama setelah itu Kumoko juga kedatangan seorang pria dengan menggunakan teleportasi tapi disana Kumoko tidak mengerti bahasa milik pria itu lalu tiba-tiba muncul sebuah smartphone di depan Kumoko dan disana si administrator dia menggunakan smartphone itu untuk berkomunikasi jadi ternyata pria yang mendatangi Kumoko itu bernama Black dan sepertinya Black itu adalah seorang pemimpin dari klan naga dan Black mendatangi Kumoko karena dia baru saja membunuh seekor naga disana si administrator itu melarang Black untuk menyerang Kumoko karena itu Black lalu pergi dari tempat itu jadi ternyata si administrator ini adalah orang yang selama ini mengawasi Kumoko dan dia juga lah yang memberikan skill wisdom kepada Kumoko disana si administrator mengatakan kalau dia adalah seorang dewa kejahatan dan setelah itu si administrator lalu memutuskan komunikasi dengan Kumoko disisi lain seharja iblis dan para bawahannya sedang mengadakan rapat untuk persiapan perang disana salah satu bawahannya menolak untuk tunduk kepada sang raja iblis baru itu dan itu membuat bawahan raja iblis yang lain menjadi marah disana mereka berdua lalu bertengkar tapi sang raja iblis bisa menghentikan mereka berdua dengan mudah dan hal itu membuktikan kalau raja iblis baru itu mempunyai kapasitas sebagai raja iblis setelah itu mereka lalu melanjutkan rapat untuk persiapan perang itu disisi lain Shun mendengar suara dari sistem yang mengatakan kalau dia mendapatkan gelar pahlawan itu artinya pahlawan yang sebelumnya yaitu kakak Shun sudah meninggal dunia disana sang raja berpendapat kalau Julius meninggal saat bertarung melawan para iblis atau lebih tepatnya Julius bertarung melawan Queen Taratek disana Shun lalu diminta untuk meninggalkan akademi itu karena dia harus bersiap untuk pengumuman pahlawan yang selanjutnya kepada para penduduk lalu kembali ke sisi Kumoko disana dia kedatangan sekelompok manusia dan pemimpin kelompok itu bernama Ronan disana Kumoko bertarung melawan kelompok Ronan dan Kumoko bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua tapi Ronan dan salah seorang pria berhasil kabur dengan menggunakan sihir teleportasi dari pertarungan itu Kumoko berhasil naik ke level 20 dan dengan itu maka saat ini dia bisa berevolusi menjadi Ede Saine tapi saat Kumoko berevolusi menjadi Ede Saine disana skill tabu milik Kumoko langsung naik menjadi level 10 dengan itu juga Kumoko mendapatkan semua informasi soal dunia itu dan salah satu informasinya adalah kalau di dunia itu tidak ada yang berubah maka dunia itu akan segera hancur dari situlah Kumoko bertekad untuk mencegah kehancuran dari dunia itu untuk itu Kumoko harus menjadi jauh lebih kuat lagi dan target Kumoko yang selanjutnya adalah mengalahkan naga tanah araba karena itu Kumoko lalu pergi mengamati kekuatan dari araba disana Kumoko melihat seekor monster ular yang sangat kuat jadi ular itu sedang bertarung melawan naga tanah araba tapi ternyata araba bisa mengalahkan ular yang sangat kuat itu dengan mudah disisi lain Shun berlatih keras setiap harinya agar dia bisa menjadi penurus Julius dengan baik disana dia juga membentuk kontrak dengan Fei dengan tujuan agar Shun bisa memanggil Fei kapanpun saat dibutuhkan tapi setelah mereka membentuk kontrak tiba-tiba Fei berubah menjadi sebuah telur dan sepertinya saat ini Fei sedang masuk ke dalam tahap untuk berevolusi lalu suatu malam Shun bertemu dengan seorang pria yang bernama Hyrens jadi Hyrens ini adalah satu-satunya orang yang selamat dari parti pahlawan dan disana Hyrens selalu menceritakan kejadian yang sebenarnya kenapa Julius meninggal dunia jadi parti pahlawan dibasmi oleh seorang wanita dengan penampilan yang serba putih disana wanita itu bisa mengalahkan mereka dengan sangat mudah untungnya sebelum pertarungan itu Julius memberikan bulu Phoenix kepada Hyrens dan itulah yang membuatnya bisa selamat dari serangan wanita itu tapi sayangnya semua anggota parti yang lain sudah meninggal termasuk Julius lalu kembali ke masa sekarang disana Hyrens bertekad untuk melindungi Shun dan membantunya untuk menjadi pahlawan yang selanjutnya di sisi lain Kumoko menyadari kalau kekuatannya masih jauh dibandingkan nangga tanah araba karena itu dia memutuskan untuk menaikkan levelnya terlebih dahulu dan disana Kumoko bertarung melawan segerombolan monster lebah jadi Kumoko menggunakan skill pergerakan dimensi agar bisa mencapai para lebah itu dan Kumoko juga menggunakan sihir tombak hitam untuk membasmi para lebah itu dengan itu Kumoko berhasil membasmi sarang lebah itu dengan mudah dan pertarungan Kumoko yang selanjutnya adalah melawan naga tanah araba disana Kumoko bertarung di udara dengan menggunakan skill pergerakan dimensi karena sama seperti namanya naga tanah araba itu sangat ahli di bidang sihir tanah dan akan sangat berbahaya bagi Kumoko untuk bertarung di atas tanah disana araba juga mengejar Kumoko dengan menggunakan skill pergerakan dimensi miliknya jadi Kumoko menembakkan ratusan tombak hitam kepada araba tapi sayangnya semua serangan Kumoko sama sekali tidak berpengaruh karena itu Kumoko lalu menyerang araba dengan menggunakan racun miliknya tapi sama seperti sebelumnya serangan Kumoko juga tidak terlalu berpengaruh bahkan araba juga menggunakan semburan apinya untuk menyerang Kumoko setelah itu Kumoko berhasil menangkap araba dengan menggunakan jaring miliknya dan disana Kumoko lalu menembakkan semua sihir yang dia punya tapi pada akhirnya araba berhasil lolos dari jaring itu bahkan araba juga menggunakan semua skill point miliknya untuk membeli beberapa skill yang baru dan dengan itu araba berhasil membuat Kumoko terpojok bahkan araba juga berhasil menusuk Kumoko dengan menggunakan sihir tanah miliknya disisi lain Kumoko lalu mengorbankan kedua matanya untuk menggunakan mata jahat pemusnah dan dengan itu Kumoko berhasil melepaskan diri dari araba tapi disana araba berhasil menggigit Kumoko yang membuat luka di tubuh Kumoko menjadi semakin parah untungnya Kumoko masih bisa melepaskan diri dengan menggunakan serangan pemusnah miliknya disana Kumoko sempat berniat untuk menyerah tapi dia berhasil mendorong dirinya sendiri agar bisa tetap bertarung lalu Kumoko sekali lagi menggunakan mata jahat pemusnah kepada araba dan dengan itu Kumoko berhasil mengalahkan naga tanah araba disisi lain walaupun berhasil dikalahkan araba terlihat puas dengan pertarungan itu dan setelah itu Kumoko lalu mengakhiri hidup araba dengan itu Kumoko berhasil naik ke level 29 jadi setelah Kumoko berhasil mengalahkan naga tanah araba dia lalu memutuskan untuk keluar dari labirin Elro itu tapi disana Kumoko malah diserang oleh para manusia yang menjaga pintu masuk dari labirin itu karena itu Kumoko langsung menghabisi para manusia itu disisi lain Shun bersama dengan anggota keluarganya yang lain mereka menghadiri rapat dengan kepala suku Elf disana pemimpin suku Elf yang bernama Potimas dia datang bersama dengan Okachan jadi dalam rapat kali ini mereka akan membicarakan tentang peperangan melawan Ras Iblis dan mereka juga mendiskusikan bagaimana cara melawan Raja Iblis yang sekarang lalu kembali ke sisi Kumoko disana dia mendapatkan pesan dari Queen Taratek jadi Queen Taratek itu menyuruh Kumoko untuk kembali ke labirin tapi tentu saja Kumoko menolak permintaan dari Queen Taratek itu karena itu Queen Taratek menjadi marah kepada Kumoko dan dia mengirim anak-anaknya yang lain untuk menyerang Kumoko disana Kumoko berhasil menghabisi semua pasukan itu dan hanya menyisakan satu R Taratek dan juga tiga Greater Taratek tapi pada akhirnya Kumoko berhasil membuat mereka terperangkap ke dalam jebakan jaring miliknya dari situ Kumoko lalu menteleportasi mereka ke dalam lava di labirin tengah Elro dan dengan itu Kumoko berhasil menghabisi mereka semua setelah itu Kumoko lalu mengirim ketiga pikiran paralelnya ke dalam pikiran Queen Taratek dan disana mereka bertiga lalu menyerang tubuh astral Queen Taratek disisi lain saat sedang berjalan Kumoko melihat kereta kuda yang diserang oleh beberapa bandit dan disana Kumoko memutuskan untuk membantu mengalahkan para bandit itu bahkan Kumoko juga menyembuhkan para pengawal kereta itu yang terluka lalu Kumoko juga melihat bayi yang dibawa oleh pemilik kereta itu jadi ternyata bayi itu adalah seorang manusia vampir dan bahkan bayi itu mempunyai dua nama yaitu Nagishi Shoko dan juga Sofia Karen dari situlah Kumoko berpendapat kalau bayi itu juga seorang yang berenkarnasi dan setelah itu Kumoko lalu pergi dari tempat itu tapi Kumoko tidak sengaja bertemu dengan sekelompok elf yang berniat untuk merebut bayi yang sebelumnya karena itu Kumoko lalu menghabisi mereka disisi lain Shun dan juga Su pergi menemui ayah mereka yaitu Sang Raja tapi disana Su malah membunuh Sang Raja dan dia memfitnah kalau Shun lah yang membunuh Sang Raja itu semua karena Su ini sudah disusui otak oleh Hugo jadi Hugo ini juga sudah bekerja sama dengan salah satu kakak Shun yang bernama Pangeran Silis dan disana mereka berdua berniat untuk membunuh Shun tapi untungnya Shun berhasil kabur berkat bantuan dari Oka-chan dan yang lainnya lalu malam harinya kelompok Shun berhasil ditemukan oleh Katia dan beberapa prajurit jadi Katia ini juga sudah dicuci otak oleh Hugo tapi saat mereka sedang bertarung disana kesadaran Katia kembali untuk sementara dan disana dia memutuskan untuk menusuk dirinya sendiri agar dia tidak bisa melukai Shun dan yang lainnya melihat itu Shun langsung menyembuhkan Katia dengan sihir miliknya dan Shun berhasil membuat kesadaran Katia kembali seperti semula tapi disana mereka juga kedatangan seorang perempuan yang bernama Sofia jadi Sofia ini adalah bayi yang sebelumnya diselamatkan oleh Kumuko disana Sofia membawa kepala Potimas yang sudah dia bunuh lalu Sofia berhasil membuat Shun dan yang lainnya terpojok tapi untungnya Fei juga datang ke tempat itu jadi Fei ini baru saja selesai berevolusi dan Fei lalu membawa Shun dan yang lainnya pergi dari situ lalu kembali ke sisi Kumuko disana ketiga pikiran paralelnya berhasil menggerokoti tubuh astral milik Queen Taratek tapi tak lama setelah itu Queen Taratek itu lalu menembakkan serangannya ke atas dengan itu maka sekarang Queen Taratek bisa keluar dari labirin itu disana Queen Taratek juga mengurung ketiga pikiran paralel Kumuko di dalam pikirannya dengan tujuan agar mereka tidak bisa memberitahu tubuh utama Kumuko setelah itu Queen Taratek lalu mendatangi tubuh utama Kumuko melihat itu tentu saja Kumuko langsung kabur dari tempat itu dan Kumuko berhasil berteleportasi ke dalam labirin Elro tapi disana sudah ada beberapa Artaratek dan pasukan laba-labanya dan mereka berhasil membuat Kumuko terluka parah disana Kumuko berusaha untuk kabur ke lantai tengah labirin Elro tapi dia berhasil dicegat oleh seekor Papet Taratek atau kita sebut saja dia si boneka laba-laba disana Kumuko menjadi semakin terpojok tapi Kumuko masih berusaha untuk melawan sampai akhirnya Kumuko berhasil membunuh salah satu Artaratek dan naik level dengan itu maka semua luka di tubuh Kumuko berhasil disembuhkan dari situ Kumuko lalu membawa seekor Artaratek dan kabur ke lantai tengah setelah membunuh Artaratek itu sekarang Kumuko bisa berevolusi dan dia lalu berevolusi menjadi Zana Horowa lalu setelah berevolusi sekarang Kumuko mendapatkan skill keabadian yang membuat Kumuko tidak bisa mati disana Kumuko juga mendapatkan beberapa skill yang lain dan tak lama setelah itu Kumuko juga mendapatkan panggilan dari Administrator D disana si Administrator itu menceritakan alasan kenapa Kumuko dan yang lainnya terkirim ke dunia itu jadi pada intinya itu adalah ulah dari pahlawan dan pimpinan iblis yang sebelumnya disana mereka menggunakan sihir dimensi untuk lari dari batas dunia itu tapi sihir itu menjadi tidak terkendali dan pada akhirnya membuat Kumuko dan yang lainnya terbunuh dan si Administrator itulah yang membuat jiwa Kumuko dan yang lainnya terkirim ke dunia lain disana semua teman sekelas Kumuko yang lain itu berenkarnasi menjadi bayi dan perlahan-lahan tumbuh menjadi dewasa tapi Kumuko dari lahir sudah langsung berkembang dan berevolusi sampai sekarang jadi pada intinya cerita tentang Shun dan Kumuko yang selama ini kita tahu itu terjadi di waktu yang jauh berbeda cerita Kumuko terjadi di masa lalu dan cerita Shun terjadi di masa depan disana si Administrator juga mengatakan kalau dia ternyata adalah salah satu teman sekelas Kumuko tapi dia tidak memberitahukan identitasnya lalu kembali ke masa depan di sisi Shun disana dia dan kelompoknya berniat untuk melintasi labirin Eloro untuk pergi ke desa elf dan mereka mendapatkan bantuan dari seorang pria yang bernama Basgath lalu di sisi lain V sekarang bisa berubah menjadi wujud manusia dan singkat cerita Shun dan yang lainnya memutuskan untuk memasuki labirin Eloro dari pintu di bawah air tapi saat mereka memasuki laut mereka langsung bertemu dengan naga air dan disana naga itu lalu menyerang Shun dan yang lainnya untungnya dengan bantuan dari V mereka berhasil kabur ke dalam labirin Eloro lalu kembali ke masa lalu di sisi Kumuko disana dia berhasil membasmi para bawahan dari Queen Taratek termasuk si boneka laba-laba tapi saat Kumuko sedang bersantai di laut disana dia kedatangan pemimpin dari ras iblis saat ini yang bernama Ariel dan ras Ariel ini adalah orijin Taratek disana Ariel bisa mencincang Kumuko dengan mudah dan kembali ke masa depan disana Shun dan yang lainnya lanjut mengeksplor labirin Eloro disana mereka bertarung melawan naga tanah tapi semua serangan dari Shun dan yang lainnya tidak berpengaruh kepada naga itu dan dengan bantuan dari V mereka berhasil mengalahkan naga itu lalu tak lama setelah itu mereka kedatangan beberapa bayangan dari monster laba-laba disana para monster itu mengatakan beberapa hal yang aneh diantaranya adalah tentang reinkarnasi dan juga kalau dunia akan berakhir setelah mengatakan hal itu para monster laba-laba itu lalu pergi lalu suatu malam Shun mengalami mimpi yang aneh ini adalah kedua kalinya Shun mengalami mimpi yang aneh semenjak memasuki labirin dan singkat cerita Shun dan yang lainnya berhasil keluar dari labirin itu dengan menaiki Fei lalu kembali ke masa lalu disana Kumoko berhasil selamat dari serangan Ariel itu semua berkat skill keabadian dan juga pemulihan HP otomatis miliknya dan untungnya Ariel tidak menggunakan sihir neraka karena sihir itu tetap akan memusnahkan Kumoko walaupun dia mempunyai skill keabadian lalu singkat cerita Kumoko berhasil memulihkan tubuhnya dan setelah itu Kumoko melihat kereta yang sebelumnya dia selamatkan disana mereka masih dikejar oleh beberapa bandit dan malam harinya para bandit itu lalu memulai aksi mereka untuk menculik Sofia tapi Kumoko bisa menghentikan para bandit itu dengan mudah dan singkat cerita suatu hari ada seorang ibu yang meminta bantuan kepada Kumoko jadi anak dari si ibu ini mempunyai penyakit kanker hati disana Kumoko berhasil menyembuhkan penyakit dari anak itu lalu keesokan harinya banyak warga yang berdatangan meminta bantuan dari Kumoko dari situlah para warga lalu menganggap kalau Kumoko adalah binatang ilahi lalu kembali ke masa depan disana Shun dan yang lain berhasil sampai di desa elf tapi para warga disana melarang manusia untuk memasuki desa elf untungnya disana ada potimas yang membantu mereka jadi ternyata potimas ini berhasil selamat dari serangan Sofia yang sebelumnya lalu singkat cerita Shun dan yang lainnya dibawa ke tempat para reinkarnasi yang lain disana mereka bertemu dengan teman sekolah Shun di kehidupan yang lalu tapi para siswa itu terlihat tidak akrab dengan Okachan lalu malam harinya para siswa menceritakan kalau mereka itu diculik oleh Okachan dan mereka semua seperti ditahan di dalam desa elf itu hal itulah yang membuat mereka tidak mempercayai Okachan ataupun para elf dan kembali ke masa lalu disana orang tua Sofia kedatangan potimas jadi sebenarnya potimas ini adalah pemimpin dari para elf yang mengincar Sofia disana potimas beralasan kalau dia datang untuk melihat binatang ilahi tapi sebenarnya potimas ini datang untuk melihat Sofia di sisi lain Kumoko menyadari kalau status milik Wintaratek itu sudah menurun drastis itu semua berkat kerja keras dari ketiga kesadaran Kumoko melihat itu Kumoko lalu berteleportasi ke labirin Elro tapi ternyata disana Quintaratek sudah menyiapkan jebakan untuk Kumoko dan hal itu membuat Kumoko menjadi semakin terpojok lalu disana kedua pikiran paralel Kumoko akhirnya kembali jadi selama mereka berdua memakan tubuh astral Quintaratek mereka juga berhasil menghisap kekuatan dari Quintaratek itu dan saat mereka kembali ke tubuh Kumoko kekuatan yang mereka hisap juga berpindah ke tubuh Kumoko dan hal itu membuat Kumoko menjadi semakin kuat dan dengan itu Kumoko berhasil menghabisi Quintaratek dengan mudah tapi sekarang masalahnya adalah salah satu kesadaran Kumoko malah pergi ke tempat Raja Iblis jadi dia berniat untuk menyerang Raja Iblis itu jadi setelah berhasil mengalahkan Quintaratek Kumoko lalu kembali ke tempat Sofia yaitu di negara Sariela disana Kumoko ini masih dianggap sebagai binatang ilahi nah suatu hari Kumoko kedatangan seorang utusan resmi dari Kerajaan Ots jadi Kerajaan Ots ini adalah kerajaan tempat labirin Elro berada atau bisa dibilang Kerajaan Ots adalah tempat kelahiran Kumoko disana utusan itu mengatakan kalau Kumoko adalah hak milik Kerajaan Ots karena itu si utusan ini memaksa Kumoko untuk kembali ke Kerajaan Ots tapi tentu saja Kumoko menolak perintah dari si utusan ini dan Kumoko lalu pergi dari tempat itu nah disana Kumoko kedatangan si Black atau nama aslinya itu Guilo Distodis jadi ternyata si Black ini adalah seorang administrator mirip seperti administrator D yang sebelumnya menghubungi Kumoko disana Black meminta Kumoko agar berhenti menyerang Ariel tapi Kumoko mengatakan kalau dia tidak bisa melakukan hal itu karena orang yang menyerang Ariel bukanlah Kumoko melainkan kesedaran Kumoko yang lain yaitu si pengendali tubuh dan saat ini Kumoko tidak bisa menghubungi si pengendali tubuh itu mendengar itu Black juga tidak bisa berbuat apa-apa karena itu dia lalu pergi dari tempat Kumoko dan tak lama setelah itu Kumoko malah diserang oleh para bawahan dari utusan yang sebelumnya karena itu Kumoko menjadi marah dan langsung membunuh utusan itu dan para bawahannya dan tanpa sadar tindakan Kumoko itu justru memicu perang antara kerajaan Ots dan juga Sariela karenakan utusan yang dikirim oleh kerajaan Ots itu meninggal di Sariela nah disana kerajaan Ots langsung mengirim para perjuritnya ke negara Sariela bahkan disana mereka juga mendapatkan dukungan dari beberapa kerajaan lain yang membuat kekuatan tempur dari kerajaan Ots menjadi semakin meningkat oke sekarang kita beralih ke sisi Oka-chan jadi saat berinkarnasi Oka-chan ini mendapatkan skill unik yang bernama Jadwal Murid nah dengan skill itu Oka-chan bisa mengetahui masa lalu masa kini dan bahkan masa depan dari para murid-muridnya termasuk kapan dan bagaimana mereka akan mati nantinya tapi Oka-chan yang saat itu masih bayi tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah murid kesayangannya meninggal dunia karena itu dia menggunakan skill telepati dan meminta bantuan dari Potimas nah dari situlah mereka mulai mencari dan mengumpulkan para murid yang berinkarnasi di sisi lain di masa depan disana Shun dan yang lainnya berkeliling desa elf untuk memeriksa kekuatan penghalang yang melindungi desa elf jadi desa elf itu diselimuti oleh sebuah penghalang yang dibuat oleh para elf dan dengan itu maka akan sangat mustahil untuk orang dari luar menembus penghalang itu jadikan seperti yang kita tahu Yugo ini mengincar nyawa milik Shun karena itulah kemungkinan Yugo akan datang dan menyerang desa elf agar dia bisa membunuh si Shun ini disana para elf mengatakan kalau mustahil kelompok Yugo bisa menembus penghalang itu karena memang kenyataannya penghalang itu sangat amat kuat tapi tetap saja Shun dan yang lainnya berpikir kalau Yugo masih bisa menembus penghalang itu entah bagaimana caranya lalu singkat cerita suatu hari ada seorang pria yang bernama Kusama jadi Kusama ini adalah seseorang yang berinkarnasi sama seperti Shun dan yang lainnya tapi ternyata Kusama ini memihak kelompok Yugo, Sofia dan yang lainnya nah disana Kusama ini berhasil menyusup ke desa elf setelah itu Kusama juga berhasil meledakan lingkaran teleportasi yang ada disana tujuannya adalah agar para penduduk desa elf tidak bisa kabur dari desa itu tak lama setelah itu seorang wanita yang bernama Shiro dia juga berhasil menghancurkan penghalang yang menyelimuti desa elf dan buat kalian yang gak tahu jadi Shiro ini adalah Kumoko di masa depan nah jadikan cerita Kumoko yang selama ini kita tahu itu terjadi di masa lalu sedangkan di masa depan atau di masa sekarang Kumoko ini biasa dipanggil dengan nama Shiraori atau Shiro kembali ke cerita disana kelompok Yugo berperang melawan para prajurit dari desa elf sedangkan Yugo sendiri bertarung melawan Okachan dan Yugo ini berhasil membuat Okachan kewalahan alasannya karena Yugo mempunyai skill yang bernama keserakahan di mana itu merupakan salah satu skill dari tujuh dosa besar dan dengan skill keserakahan Yugo ini bisa mencuri kekuatan dari orang yang dia bunuh nah itulah alasan kenapa saat ini Yugo bisa menjadi sekuat itu bahkan disana Yugo juga mendapatkan bantuan dari Sofia dan itu membuat Okachan bisa dikalahkan dengan sangat mudah tak lemah setelah itu Shun dan yang lainnya datang membantu Okachan nah disana Shun bertarung satu lawan satu melawan Yugo nah pada akhirnya Shun bisa mengalahkan Yugo dengan mudah setelah itu Shun lanjut bertarung melawan Sofia tapi kekuatan Sofia ini berada di level yang jauh berbeda dan disana Sofia bisa mengalahkan Shun dengan sangat mudah bahkan disana teman-teman Shun yang lain juga ikut bertarung melawan Sofia walaupun pada akhirnya mereka juga bisa dikalahkan dengan mudah nah setelah itu Fei mengatakan kalau mereka sudah menyerah dan dia meminta agar Sofia mau mengampuni nyawa dari Shun dan yang lainnya sebenarnya Sofia ini sudah setuju untuk membiarkan Shun dan yang lainnya itu tetap hidup tapi seperti biasa Shun ini mempunyai sifat yang sok pahlawan dan disana Shun masih tetap ingin bertarung melawan Sofia tapi talam masalah itu mereka juga kedatangan seorang pria yang bernama Wreath atau Kyoya jadi Kyoya ini juga seorang yang berinkarnasi dan dulunya Kyoya ini adalah teman dekat dari Shun disana Shun bertanya kenapa Kyoya ini berpihak kepada Raja Iblis dan juga para administrator dan Kyoya menjelaskan kalau sebenarnya yang menjadi ancaman bagi dunia ini bukanlah Raja Iblis ataupun administrator jadi orang yang sebenarnya paling membahayakan dunia ini adalah para elf karena itulah kelompok Raja Iblis termasuk Kyoya ini berniat untuk membunuh para elf yang ada disana tapi tentu saja Shun tidak mempercayai kata-kata dari Kyoya dan singkat cerita bala bantuan dari para elf pun akhirnya sampai disana mereka menggunakan semacam robot mesin untuk melawan Sofia dan juga Kyoya walaupun pada akhirnya para elf itu ataupun robot mesin mereka berhasil dikalahkan dengan sangat mudah bahkan disana pelayan Shun yang bernama Anna dia berusaha untuk melindungi Shun yang pada akhirnya malah membuat dia terluka parah melihat itu Shun langsung menggunakan skill belas kasih untuk menyembuhkan si Anna ini yang justru membuat skill tabu milik Shun langsung naik ke level 10 atau level maksimal dengan itu maka semua informasi tentang kebenaran dari dunia ini langsung masuk ke dalam kepala Shun ini sama seperti dulu saat Kumoko berhasil memaksimalkan skill tabu yang dia punya lanjut kita kembali ke masa lalu di sisi Kumoko disana para prajurit dari kerajaan Oth sedang berperang melawan prajurit dari Sariella nah disana Kumoko ini memihak pasukan dari Sariella dan Kumoko lalu membantai para prajurit dari kerajaan Oth dengan itu Kumoko berhasil menaikkan beberapa levelnya tapi tak lama setelah itu Ariel datang ke tempat Kumoko disana Ariel langsung menyerang Kumoko habis-habisan dan tentu saja Kumoko berhasil dibuat kewalahan oleh serangan dari Ariel bahkan disana Ariel juga menggunakan sihir abis dan berhasil membunuh Kumoko tapi untungnya Kumoko ini sudah mempersiapkan beberapa telur di dalam labirin Eloro dengan itu maka tubuh Kumoko bisa bangkit lagi dari salah satu telur itu disana Kumoko juga sudah bisa untuk berevolusi lagi dan Kumoko langsung berevolusi menjadi seekor arakna dengan itu maka sekarang tubuh Kumoko menjadi setengah manusia dan juga setengah laba-laba dan penampilan Kumoko juga sangat mirip dengan penampilannya saat dia masih di bumi kembali ke cerita disana semua telur yang sudah dipersiapkan oleh Kumoko malah menetas yang artinya kalau Kumoko terkena serangan abis dari Ariel sekali lagi maka dia tidak akan bisa dibangkitkan lagi atau dengan kata lain maka Kumoko akan mati untuk selamanya di sisi lain kedua orang tua Sofia menyuruh Merazofis untuk membawa Sofia kabur ke tempat yang aman tapi dalam perjalanan mereka diserang oleh beberapa elf yang pada akhirnya membuat mereka berdua hampir terbunuh tapi disana Sofia lalu menggigit Merazofis dan membuatnya berubah menjadi seorang vampir hal itu membuat kekuatan Merazofis meningkat drastis dan dengan itu Merazofis berhasil membunuh para elf itu dengan mudah tapi disana mereka juga kedatangan Potimas yang merupakan pemimpin dari para elf jadi Potimas ini mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa bahkan kekuatan Merazofis juga tidak ada apa-apanya untungnya disana Kumoko datang dan membantu melawan Potimas nah saat mereka berdua sedang bertarung diketahui kalau ternyata tubuh Potimas ini adalah sebuah robot atau bisa dibilang tubuh Potimas yang sedang dilawan oleh Kumoko saat ini bukanlah tubuh asli dari Potimas nah singkat cerita disana Kumoko berhasil dibuat kewalahan oleh Potimas lalu disana Ariel juga datang ke tempat mereka berdua tapi anehnya keperibadian Ariel ini menjadi jauh berbeda ini semua adalah ulah dari kesadaran Kumoko yang lain yaitu si pengendali tubuh jadi pengendali tubuh itu sudah mulai bergabung dengan jiwa milik Ariel itulah kenapa sifat ataupun pola pikir Ariel juga mulai sama seperti Kumoko kembali ke cerita disana Ariel bisa menghancurkan robot Potimas itu dengan sangat mudah setelah semuanya selesai Ariel lalu mengajukan gencatan senjata dengan Kumoko dan tentu saja Kumoko menerima tawaran gencatan senjata dari Ariel dari situlah Kumoko dan juga Sofia mulai bekerjasama dengan Ariel untuk bisa mengalahkan tubuh asli dari Potimas karena ya Potimas ini adalah ancaman terbesar yang bisa membahayakan seluruh dunia karena itu mereka perlu bekerjasama agar bisa mengalahkan Potimas dan dengan itu maka anime Kumode Suga Nanika akhirnya tamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.